Lumba-lumba 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 bernafas dengan paru-paru Kulit lumba-lumba tidak tertutup oleh sisik seperti ikan lainnya Karena lumba-lumba itu bukan termasuk ikan Bentuknya memang seperti ikan Tapi lumba-lumba bukan ikan Lumba-lumba termasuk binatang mamalia Apa sih itu mamalia? Mamalia adalah fauna yang melahirkan anaknya Jadi lumba-lumba itu tidak bertelur Tapi melahirkan anaknya Dan yang paling terkenal Lumba-lumba itu adalah binatang yang sangat cerdas Nah itu tadi tentang lumba-lumba Apa saja ya kegiatan kita hari ini? Kegiatan kita hari ini diantaranya Yang pertama Mendebalkan angka 3 Sebelumnya anak soleh tebalkan dulu ya Gambar yang ada diatasnya Setelah itu mendebalkan angka 3 Caranya Lengkung-lengkung Lengkung-lengkung Begitu sampai selesai Untuk kegiatan yang kedua Yaitu membentuk ikan Dari benda-benda yang ada di rumah Nah kali ini ustazah menggunakan stick es krim Anak soleh boleh menggunakan apapun Benda apapun yang ada di rumahnya anak soleh ya Baik Untuk yang kita lakukan pertama yaitu Menghitung Menyiapkan stick es krimnya sejumlah 9 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sembilan buah stick es krim Selanjutnya Kita susun Kita rangkai Stick es krimnya satu persatu Seperti ini Berikutnya kita buat ekornya Seperti ini anak soleh-soleh Selanjutnya kita beri mata Alhamdulillah Sudah jadi Yang terakhir melempar bola Tangkap Lempar Itu tadi kegiatan anak soleh hari ini Selamat berkegiatan Syukron Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati